hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di entry as idea kali ini aku mau membagikan sebuah tutorial bagaimana cara supaya akun kita yang dilogin oleh orang lain karena kesalahan kita mungkin ya jadi kalau kadang-kadang kita sedang login cuma ada yang login itu penyebabnya ya pertama bisa dari akunnya jual beli online kalau memang akunnya dari jual beli online bisa jadi boleh gitu kalau yang jualnya menjual udah kasih data tapi masih ada gitu nempel di HP enggak dihapus bisa jadi gitu kecuali sudah dihapus data-data dari ini tapi gak mungkin lah paling nanti di akunnya itu selama part diganti oleh pembelinya baru deh semua fix jakus nggak bisa dipakai lagi kecuali pakai QR kode ya yang kedua ya bisa jadi karena kita terlalu baik atau baiknya yang mana bukan terlalu baik sih yang kedua itu seperti memberikan data akunnya ke temen-temen yang tidak dikenal eh bukan tidak dikenal baru kenalnya baru kenal atau ya baru kenal bisa jadi gitu tahulah Hai jadi gitu di set ini sedangkan anda tidak menggantinya walaupun udah diganti password tapi masih tetep bisa logonya karena jenya menempel eh akhirnya nempel kan di oke masih nempel nah yang kedua itu yang ketiga penyebabnya ya kalau anda main MLD warnet itu pakai emulator nok gitu atau apanya yang kalau main MLD itu suka nabrak-nabrak gitu akunnya nah selalu ketika login di warnet anak lupa gitu ngelog out kan aku nml-nya jadi ya campur deh jadi ikut nabrak juga di itu pasti kalian yang main di warnet main MLD warnet pasti tahulah di aplikasi nok itu suka nabrak-nabrak karena mungkin tidak logot atau gimana aku belum saya juga yang jelas solusinya ya harus bilang ke oke warnet suruh hapus data mn atau hapus data nok biar ini semuanya bersih nggak ada akun-akun nabrak tuh itu tiga penyebabnya ya nah caranya gini aku juga udah pengen nyari gimana caranya mulai mengirimkan email ke monson tapi kata monson suruh isi data yang seperti harus isi data kapan anda membuat akun ini kapan terakhir ini ya aku kan lupa jadi lah udahlah male set biarin aja lah kalau memang udah diambil akunnya oleh orang lainnya gapapa tapi pas update baru ini pas berapa ya aku lupa lagi pokoknya update barulah season berapa season berapa oh season 15 season 16 eh season 15 ya nah baru di update adalah tur ini ganti alamat eh ganti email nonton kalau sebelumnya enggak ada kalau nggak salah setiga tahun aku lupa lagi nah oke langsung aja caranya ya pertama masuk klopir profilnya lalu pengaturan akun pengaturan akun nah disini aku data-data akun kita ya ini email nonton email Google Play email Facebook atau aku akun Facebook penyakun Google Play ini akun monton ini akun Vika belum diisi nah caranya yaitu Oh iya sebelumnya ini emailnya bukan entry aja tapi dan dia dan dia dan dia sama nah ini juga dan kita langsung ganti akunnya kita langsung ganti akun ke pusat akun lalu di password akun monton eh bukan ganti alamat mail akun montonnya ini nah klik klik ya kita ingin nah kita kirim ini ke email kita nah disini kalian masukkan email baru dan nanti klik 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 kl lupa like and sabreknya Aduh batuk gua kan batuk dingin-dingin belum minum soalnya Oke mudah-mudahan bermanfaatnya jika ada kesalahan mohon maafnya karena aku masih belajar juga klik and sabrek Oke see you later again the next video wabarakatuh